perjalanan hidup manusia memang merupakan sebuah misteri karena terkadang kita tidak dapat memprediksi ke depannya akan seperti apa seperti yang dialami oleh jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang akhir-akhir ini ramai diberitakan di media sosial maupun elektronik mungkin orang nomor satu di TNI Angkatan Darat itu tidak menyangka bahwa orang yang dahulu menggendongnya pada tahun 1995 lalu saat memenangkan kejuaraan Yudo se-Asia Tenggara akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 yang saat ini menjadi orang nomor satu di Republik ini sosok tersebut adalah jenderal TNI Prabowo Subianto momen tersebut menjadi perbincangan publik yang ramai beredar di media sosial maupun elektronik setelah Presiden Prabowo Subianto dalam suatu acara pembekalan para Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang beberapa saat lalu menceritakan bahwa satu-satunya orang yang pernah digendong Presiden adalah Kepala Staff TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak rupanya hal itu mengenang ketika Jenderal Maruli yang kala itu masih berpangkat letnan menjuarai kejuaraan Judo se-Asia Tenggara pada 1995 silam sehingga Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus pun menggendongnya Pak Agus Subianto, bintang 4 Pak Maruli mana Maruli beliau bintang 4 dan juara Judo Asia Tenggara satu-satunya perwila yang digendong oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ternyata bukan tanpa alasan Presiden Republik Indonesia ke-8 itu menggendong Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melansir dari program ngobrol seru bersama pemimpin redaksi IDN Times Unilubis di IDN Haki, Jakarta Selatan yang tayang di Youtube pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024 lalu terungkap alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus menggendong Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang berhasil menjuarai turnamen Judo se-Asia Tenggara pada tahun 1995 silam dalam acara tersebut orang nomor 1 di Angkatan Darat itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus itu menggendongnya karena beliau pernah berjanji bahwa jika ia berhasil mengharumkan TNI AD di tingkat Asia Tenggara maka Sang Wakil Komandan Jenderal Kopassus itu akan menggendongnya bukan tanpa alasan janji tersebut diutarakan oleh sosok yang kini menjadi orang nomor 1 di Republik ini menurut Jenderal Maruli bahwa dulu TNI Angkatan Darat tidak pernah menang melawan polisi atau dengan kata lain prestasinya kurang memuaskan sehingga Presiden Prabowo pun selaku Wakil Komandan Jenderal Kopassus saat itu membentuk tim khusus dari Kopassus termasuk dirinya untuk dipersiapkan menjadi atlet Judo untuk mengikuti berbagai kejuaraan Judo dan tidak tanggung-tanggung yang menjadi target saat itu adalah menjuarai kejuaraan Judo di level Asia Tenggara dan untuk mencapai target tersebut Presiden Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Wadan Jenderal Kopassus pun menyiapkan fasilitas latihan yang baik serta mencari pelatih terbaik sehingga para atlet bisa berlatih dengan fokus dan maksimal agar bisa mencapai apa yang ditargetkan ada cerita menarik nih yang saya dengar bahwa Bang Maru ini pernah digendong sama Pak Prabowo Subianto waktu juara Judo se-Asia Tenggara tahun 1995 itu coba diceritain dulu sama kita cerita itu ya itu dulu tuh angkatan darat TNI itu gak pernah menang lawan polisi hmmm akhirnya kita dipersiapkan lah pada saat itu nah akhirnya kita juga karena diperintah oleh beliau kita serius sekali karena beliau itu kalau menyiapkan fasilitas baik waktu itu Pak Prabowo Wadan Jenderal Kopassus ya Wadan Jenderal Kopassus ya Wadan Jenderal Kopassus ya kita dicarikan pelatih yang bagus jadi akhirnya kita berlatihnya juga fokus gitu bahkan demi memberikan motivasi kepada Jenderal Maruli yang kala itu masih berpangkat letnan Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus berjanji akan menggendong Jenderal Maruli jika ia berhasil menjadi juara dalam kejuaraan Judo se-Asia Tenggara tersebut dimana hal itu merupakan suatu kehormatan yang sangat langka didapatkan oleh setiap prajurit Jenderal Maruli pun mengaku sempat ragu bisa memenangkan turnamen Judo tingkat Asia Tenggara tersebut mengingat waktu persiapan hanya 2 tahun sementara menurut orang nomor 1 di angkatan darat tersebut sewaktu tim Judo itu dibentuk mereka belum memiliki kemampuan apa-apa alias baru belajar mengikat sabuk namun 2 tahun kemudian diberi target sudah harus juara agak sulit sebenarnya dalam waktu 2 tahun harus jadi juara dari mulai belajar ngikat belajar ngikat apa? ngikat pinggang pinggang ini kan kita gak tahu baru belajar ngikat 2 tahun harus juara tapi kami berlatih-berlatih terus karena diganti itu memotivasi beliau sampaikan kalau kamu menang saya gendong katanya gitu oh gitu walaupun demikian hal tersebut tidak membuat Jendral Maruli patah arang dengan semangat dan kerja keras berlatih selama 2 tahun akhirnya lulusan Akademi Militer tahun 1992 yang kini menjadi pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat itu berhasil keluar sebagai juara dalam kejuaraan Judo se-Asia Tenggara tersebut dan terlebih lagi ia pernah merasakan digendong oleh sosok wakil komandan Jendral Kopassus yang saat ini telah menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia bagi Jendral TNI Maruli tentunya hal tersebut memiliki rasa kebanggaan tersendiri ya gak tau saya juga kebetulan menang ya akhirnya digendong lah tapi waktu itu belum seberat ini tentunya ya oh gak gendongnya gimana Bang maksudnya gendong di punggung atau gendong gimana mungkin ada langsung di punggung muter-muter kita yang penting saya pernah digendong presiden lah udah Pak Maruli mana Maruli beliau bintang kepad dan juara Judo Asia Tenggara satu-satunya perwilang yang digendong oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif dan motivasi kehidupan Salam Army Channel Indonesia Terima kasih sudah menonton